Terbongkar isi tas Brigadir RAT saat ditemukan tewas, ada benda yang tak lazim. Terungkap isi tas Brigadir Ridhal Ali Tomi alias Brigadir RAT saat ditemukan tewas dalam mobil Alpat di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Ada sejumlah barang yang dirasa tak lazim berada dalam tas Brigadir RAT. Satu di antara barang yang ditemukan dalam tas Brigadir RAT tersebut yakni tisu magic. Tak hanya itu, polisi juga menemukan surat izin senjata dalam tas Brigadir Ridhal Ali Tomi. Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menerangkan ditemukan posisi Brigadir Ridhal Ali miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran dibagi kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Miring ke kiri, di dalam mobil ditemukan banyak ceceran di bagian kursi kiri dan dashboard tengah, jelas Bintoro. Selain itu, polisi menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9mm. Ditemukan senjata api pistol HS kali ber 9mm dengan kondisi slide terkunci ke belakang berada di bawah kaki kanan jenazah, katanya. Polisi juga menemukan tujuh butir peluru ukuran 9mm di bagian dashboard tengah mobil. AKBP Bintor mengatakan isi dalam tas Brigadir Ridhal Ali Tomi ada sejumlah barang. Ditemukan tas berwarna hitam yang isinya KTP atas nama korban, SIM, surat izin senjata, paspor, tanda pengenal Mabes Polri, katanya. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic hingga mata uang asing Thailand. Tiga buah buku tabungan mandiri, tiga buah antiseptik tisu dengan merek Magic Power, dua buah handphone, tujuh lembar mata uang asing Thailand dan surat izin pinjam pakai senjata api atas namara, jelasnya. Sementara itu Kabit Humas Polda Sukut Kombes Michael Tamsil membenarkan bahwa Brigadir Ridhal Ali Tomi menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Sejak 201 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, katanya. Namun begitu tugas Brigadir RAT menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Pemeriksaan Dit Propam yang bersangkut tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan, katanya. Hasil penelusuran Brigadir Ridhal Ali Tomi sudah mengajukan cuti sejak tanggal 10 Maret tahun 2024. Yang bersangkutan meminta izin untuk mengunjungi kerabatnya di kawasan Tegal Parang, Mampang, Prapatan. Jadi dia izin cuti, kata Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah Brigadir Ridhal Ali Tomi bekerja sebagai ajudan atau driver. Baru seminggu berkunjung ke sini, tujuan ke sini silaturahmi tidak lebih tidak bukan, kata Indra. Ia mengatakan Brigadir RAT tidak bekerja sebagai pengawal dirinya. Tidak ada pengawalan, kata Indra. Ia mengaku mengenal korban saat ada pekerjaan di Manado. Memang saya kenal, tapi tidak ada penugasan apapun. Pada saat saya datang ke Manado urusan pekerjaan. Tidak ada, tidak ada, kerja sama saya, kata Indra Pratama. Indra mengaku tidak ada di rumah ketika Brigadir Ridhal Ali tewas. Saya tidak di lokasi, saya berada di luar. Itu semua bisa dibuktikan semua, kata Indra Pratama. Di sisi lain, pemilik rumah mewah yang jadi TKP Polisi Manado tewas diduga berbohong. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridhal Ali Tomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridhal Ali Tomi ada di rumahnya. Brigadir Ridhal Ali Tomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridhal Ali Tomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang, Prapatan 4, RT 10.2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridhal Ali Tomi yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridhal Ali Tomi, Novita Hussein, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridhal Ali Tomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi sudah tinggal di rumah itu sejak dua tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawi aja full kok. Ungkap I Brigadir Ridhal Ali Tomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridhal Ali Tomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridhal Ali Tomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada, pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridhal Ali Tomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridhal Ali Tomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kebohongan pengusaha tambang yang juga bos Brigadir RAT kini terungkap lagi. Pengusaha Indra Pratama yang sebelumnya diduga memberi kesaksian palsu tentang Brigadir RAT, kini terbukti memasang pelat bodong di mobil Alphard miliknya. Kebohongan demi kebohongan yang dilakukan perlahan terkuak. Sebelumnya, Indra Pratama mengaku Brigadir RAT baru dua minggu di rumahnya. Tapi istri Brigadir RAT mengaku suaminya sudah dua tahun ikut pengusaha tambang di Jakarta. Hal yang sama diungkapkan Polresta Manado yang menyebut Brigadir RAT ikut majikan pengusaha selama dua tahun. Tetangga Indra Pratama di Jakarta juga mengaku sudah dua tahun mengenal Brigadir RAT sebagai ajudan. Kini Indra Pratama yang juga dikenal sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur terbelit kasus baru, yakni diduga memalsukan pelat mobil DPR dan memasangnya di mobil Alphard tempat Brigadir RAT meninggal. MKD berencana memanggil Indra Pratama sekaligus melapor ke polisi terkait pelat bodong DPR. Wakil Ketua MKD, Nazarudin Degam menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas keberadaan pelat palsu karena mencoreng identitas DPR. Jadi pemalsuan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, pelat nomor DPR ini sangat meresahkan bagi masyarakat, sangat merugikan bagi kami. Dua kasus terakhir, malah sekarang tiga kasus, kata Degam dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Kasus pelat palsu mobil, Toyota, Alphard yang digunakan oleh Oknum Polisi, Brigadir RAT, itu jelas palsu, dan ada lagi mobil Mercy, Mercedes-Benz, yang kedapatan menggunakan pelat DPR-19II di Tol Alam Sutra. Hari ini kami mendapatkan lagi pelat 19, DPR, juga, di Tol, sambung dia. Dalam konferensi pers ini, MKD turut menunjukkan foto tiga mobil tersebut yang diketahui menggunakan pelat palsu dinas DPR. Atas kejadian itu, menurut Degam, DPR harus menertibkan kembali tentang pelat nomor dinas anggota Dewan. Di lain sisi, Degam menyebut bahwa DPR tidak ingin dihakimi oleh masyarakat karena kejadian yang dilakukan Oknum-Oknum pengguna pelat palsu tersebut.